Suatu hari, Imam Hasan Al-Basri masuk ke dalam istana Al-Hajjah bin Yusuf melalui salah satu pintu istananya. Ketika beliau melihat bangunan istananya, beliau berkata, Segala puji bagi Allah yang telah membuat mereka, para raja itu dapat melihat pelajaran pada diri mereka sendiri. Dan telah membuat kami dapat melihat pelajaran dari diri mereka. Salah seorang dari mereka menyandarkan dirinya kepada istana, maka ia pun mengetatkan penjagaannya. Dan kepada tempat tidur, maka ia pun menjadikannya sebagai sandarannya. Keburukan sifat serakah dan tempat tidur yang terbuat dari api telah mengelilinginya. Wahai sekalian manusia, lihatlah apa yang telah engkau berbuat. Sungguh kami telah melihat, wahai musuh Allah, apa yang telah engkau berbuat. Lalu apakah yang akan engkau katakan, wahai orang fasik di antara orang-orang yang paling fasik, dan orang yang jahat di antara orang-orang yang paling jahat. Sedang penduduk langit telah melaknatmu dan penduduk bumi telah membenci. Lalu kemudian Imam Hassan al-Basri pun keluar sambil berkata, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian pada para ulama untuk memberi penjelasan kepada manusia dan tidak menyembunyikan sesuatu. Sang gubernur Hajjaj bin Yusuf menjadi sangat marah mendengar ucapan Hassan al-Basri. Ia lalu berkata, wahai sekalian penduduk Syam, seorang ahli ibadah dari penduduk Basrah ini telah menghinaku di depan mataku. Maka tidak akan ada seorang pun yang akan mengingkari perbuatannya itu. Demi Allah, aku akan membunuhnya. Penduduk negeri Syam yang telah diberitahu tentang apa yang dikatakan oleh Hassan al-Basri, kepada Hajjaj bin Yusuf pun segera menangkap Imam Hassan al-Basri dan membawanya kepada al-Hajjaj. Di tengah perjalanan, Imam Hassan al-Basri menggerakkan kedua bibirnya dengan suara yang tidak dapat didengar oleh siapapun. Setelah Hassan al-Basri dibawa masuk untuk menjumpai al-Hajjaj, beliau melihat al-Hajjaj dalam keadaan sangat marah. Pedang telah diuluskan dan hamparan yang berbuat dari kulit telah dibentangkan untuk menyembelih Imam Hassan al-Basri. Ketika mata al-Hajjaj menetapnya, ia berbicara dengan suara keras. Akan tetapi, Hassan al-Basri menjawabnya dengan suara lembut dan menasehatinya. Maka al-Hajjaj pun memerintahkan untuk menyerungkan pedang itu kembali dan melipat hamparannya. Hassan al-Basri masih terus melanjutkan perkataannya. Hingga akhirnya, beliau diajak al-Hajjaj bin Yusuf untuk makan bersama. Maka Imam Hassan al-Basri pun makan bersamanya. Dan beliau juga diajak untuk berbuduk. Kemudian beliau pun berbuduk. Lalu al-Hajjaj meminta pelayannya untuk memberikan kepadanya ghalifah sejenis campuran minyak wangi. Lalu ia mengusapkan minyak wangi itu dengan tangannya sendiri. Kepakaian Hassan al-Basri sebagai penghormatan terhadapnya. Ini sangat aneh. Orang yang marah, yang mau membunuh, tiba-tiba lunak dan menghormat. Kita tahu siapakah Hassan al-Basri, pesang penguasa haus darah yang terkenal dengan kekejamannya. Ketika dia sudah berkata, Wahai pendulu, apabila aku perintahkan engkau masuk ke pintu kanan, kemudian engkau masuk ke pintu kiri, maka pasti aku akan membunuh kalian. Itulah salah satu perkataan Hajjaj bin Yusuf, sang penguasa kejam. Salih bin Mismar berkata, Seseorang bertanya kepada Imam Hassan al-Basri bin Abu Hassan, Wahai Abu Hassan, Dengan bacaan apa engkau menggerakkan kedua bibirmu, kok tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf yang sebelumnya marah kepadamu, tiba-tiba menjadi lunak dan menghormatimu. Imam Hassan al-Basri menjawab, Aku membaca sebuah doa. Ya Giyasi'i inda da'wati, Waya udati fi mulammati, Waya rabbi inda karpati, Waya sahibi fi shiddati, Waya wali fi nirmati, Waya ilahi, Wailaha Ibrahim, Waisma'il, Waishaqa, Yaqubal, Asbaqa, Wawasa, Waisa, Waya rabban nabiyyin, Kullahum ajma'in, Waya rabba kafha, Ya Ainzad, Wataaha, Waya sin, Wawabba al-Qur'an al-Hakim, Waya kafim Musa, Fir'aun, Waya kafim Muhammadin, Al-Ahzab, Salli'ala Muhammadin, Wa alih at-tayibin, At-tahirin, Al-akhiyar, Merzukni mawadda ta'abdikal hajjad, Wa khairahu, Wa ma'rufahu, Wasrifhanni adhahu, Syarahu, Wa makruhahu, Wa mu'arradahu, Wahai penolongku, Di saat aku melantunkan doa-doa, Wahai pelipurku, Di saat duka, Wahai Tuhanku, Di saat aku dalam bencana, Wahai sahabatku, Di saat aku dalam kesusahan, Wahai waliku, Di saat aku dalam keniamatan, Wahai Tuhanku, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishaq, Tuhan Yaakub, Tuhan anak cucunya, Tuhan Musa, Dan Tuhan Isa, Wahai Tuhan seluruh para nabi, Wahai Tuhan kafha, Ya'insad, Tuhan Yasin, Dan Tuhan Al-Quran yang agung, Wahai penolong Musa dari Fir'aun, Wahai penolong Muhammad dari berbagai golongan manusia, Berikanlah salawatmu kepada Muhammad dan keluarganya, Mereka adalah orang-orang yang baik, Yang suci dan terpilih, Berikanlah kepada aku kecintaan hambamu, Al-Hajjah, Kebaikannya dan kemurahnya, Jauhkan dariku keburukan, Kejahatan, Kebencian dan kekikirannya, Maka Allah pun menyelamatkannya, Dari kejahatan Al-Hajjah, Dengan anugerah dan keagungannya, Imam Saleh berkata, Sejak hari itu, Tidaklah kami memanjatkan doa tersebut, Dalam keadaan susah, Melainkan Allah memudahkan urusan kami, Doa, Dari Imam Hasan Al-Basri ini, Bisa kita amalkan, Apabila kita mengalami kesusahan, Dan cobaan-cobaan yang berat, Semisal kita dibenci oleh seseorang, Atau diancam oleh seseorang, Maka, Lafad dari Al-Hajjah, Itu bisa diganti dengan nama orang, Yang akan kita doakan, Agar orang yang membenci kita, Agar orang yang memusuhi kita, Bus kita, Atau rekan kerja kita, Yang sering memusuhi kita, Agar segera, Rubah, Mengasihi kita, Menghormat kita, Wallahu'ala bersoha,